Halo, malam adik salemba yang dikasih Tuhan Yesus. Tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Yuk kita belajar mendengar suara Tuhan. Melalui orang-orang di sekitar kita yang menghasilkan kita. Perhatikan Kak Diana ya. Adik-adik, ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kita akan menggambar sebuah telinga yang hebat. Adik-adik bisa menggunakan kertas bekas ya. Pertama-tama kita akan menggambar sebuah telinga di tengah-tengah. Kemudian kita membentuk empat lingkaran di ujung-ujungnya ya adik-adik ya. Oke, setelah itu adik-adik kita kasih kerangannya ya. Telinga yang hebat adalah telinga yang mau mendengar suara Tuhan. Kemudian Kak Diana juga mau mendengar suara papar. Lajin berdoa. Lalu mau mendengar mama, bersihkan kamar. Juga mau mendengar nasehat teman. Lajin bersama. Sekarang kita warnai ya adik-adik ya. Oke, sudah selesai aktivitas kita. Mudah kan dikerjakannya. Telinga yang hebat mau mendengar dengan benar seperti Samuel. Selamat hari minggu adik-adik. God bless you. Shalom. Dadah! Tidak! Terima kasih. Terima kasih.